Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah di video kali ini saya akan berbagi tentang cara menyimpan mesin pada mesin potong rumput ya jadi setelah mesin digunakan kemudian kita akan menyimpannya mungkin dalam beberapa bulan kedepan misalnya tiga bulan atau kita akan menyimpannya 6 bulan baru akan dibagi lagi jadi tipsnya adalah yang pertama kita tutup keran disini tutup keran setelah keran tertutup kemudian buang bahan bakar yang berada di dalam karburator yang disini ya jadi buang melalui dengan cara menekan ke atas untuk mengosongkan bahan bakar yang berada di dalam karburator tujuannya adalah supaya supaya mesin mudah dihidupkan saat mengoperasikannya kembali ya atau saat menggunakannya jadi jarum pada karburator ada lampu tidak tengket ya itu adalah tipsnya teman-teman bisa menyimpan mesinnya lalu saat digunakan kembali buka keran yang ini ya buka setelah keran setelah keran terbuka tekan pir ini ya ke atas untuk memastikan bahan bakar mengalir atau tidak kemudian baru dihidupkan mungkin hanya itu saja teman-teman yang saya sampaikan terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih